selamat menikmati kita lanjut sekarang tentang khobar lagi tadi muptadah sudah sekarang tentang khobar nah khobar ini dibagi menjadi dua mufrat dan goiru mufrat mufrat satu kata goiru mufrat bukan satu kata jadi mufrat disini bukan artinya satu ya namun satu kata yaitu dimasukin goiru mufrat berupa jumlah jumlah atau kalimat contoh misalnya aliyun mustahidun aliyun muptadah mustahidun khobar nah mustahidunnya disini karena cuma satu kata bukan jumlah maka disebut mufrat namun kalau kalimatnya aliyun katabah seperti tadi aliyun muptadah di depan kan katabah khobar khobar nya ini berupa jumlah yaitu jumlah apa sini jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah nah ini namanya gairu mufrat yaitu khobar berupa jumlah bisa lagi aliyun aliyun muptadah aliyun muptadah aliyun muptadah sakit aliyun muptadah yang ini khobar abu humaridun khobar abu humaridun ayahnya ali sakit berarti berupa jumlah jumlah apa ismiyah di dalam jumlah ismiyah ini pasti ada muptadah dan khobar lagi ini muptadah lagi yang ini khobar nya lagi khobar itu bisa lagi jumlah lagi turun-temurun sudah turun terus aliyun ini muptadah aliyun katabah ini jumlah fi'liyah secara total ini namun katabahnya sendiri jumlah fi'liyah iya jadi yang ini ini ya secara total ini masuk jumlah ismiyah di dalam jumlah ismiyah ini ada jumlah fi'liyah lagi katabah ini katabah ini sudah jumlah cuma satu kata kan coba artinya apa ini dia lagi-lagi menulis sudah lengkap yang disini ini secara total juga jumlah ismiyah terdiri dari muptadah dan khobar di dalam khobar nya ini ada muptadah dan khobar lagi tulis dulu ada yang bertanya khobar nya tambahin kata-kata aliyun film mustahra aliyun abuhu maridun film mustahra film mustahra nanti ada iropnya sendiri panjang gitu iya abuhu maridun film mustahra masuk semua khobar susah kan khobar kan gak susah kok cuma menerangkan aja kan diterangkan cuma sedikit menerangkannya kan yang banyak gaya di muptadah yang ini gaya di muptadah gaya di muptadah nanti belum kita masuk ini sebentar sudah ya inilah ini gaya di muptadah ini gaya di muptadah itu maksudnya berupa jumlah berupa jumlah ini jumlah fi'liyah atau ini jumlah ismiyah sekarang lihat lagi di buku khobar berupa mufrat khobar berupa mufrat khobar berupa mufrat pengertiannya malaysa jumlatan wala syabihan biljumlati malaysa yaitu khobar yang bukan jumlah wala dan bukan syabihan biljumlati dan bukan mirip syabih mirip syabih mirip mirip biljumlati dengan jumlah pokoknya dia bukan kalimat khobarnya itu bukan kalimat cuma satu kata saja atau bukan berupa mirip dengan kalimat nanti kita akan lihat apa yang dimaksud jumlahnya apa yang dimaksud syabih mirip pada kesempatan kali ini juga contoh yang kita lihat sudah contoh sebelumnya cuma satu kata anak laki-laki tidur berapa anak laki-lakinya? satu dua anak laki-laki tidur kemudian kemudian anak-anak laki-laki jamak naimuna tidur garis bawahi naimun naimani naimuna semuanya masih berupa mufraat gampang ini itu yang sudah dipelajari tadi sedangkan kalau yang gairamufraat ini yang tadi ini yang tadi ini yang tadi ini ini sudah khobar secara keseluruhan khobar ini di dalamnya karena ini berupa jumlah ismiya di dalamnya ada muktadak di dalamnya lagi ada khobar artinya Ali Abu Bapaknya sakit siapa yang sakit Ali atau Bapaknya? Bapaknya maka sakit ini khobar dari mana? Abu khobar ini ini adalah khobar dari muktadanya Abu kalau kalimatnya yang mau buat Ali yang sakit beda lagi jadi Ali sakit Ali yang Bapaknya tukang becak itu sakit misalnya itu ada lagi cara membuat kalimatnya diatur juga dalam bahasa Arab nanti nanti ini dulu aja lalu yang berikutnya Al-Ustazu Filbaiti Al-Ustazu Filbaiti Al-Ustazu Fil Filbaiti mana muktadanya? Al-Ustazu 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 Khobar ini ini ada huruf jer ini huruf jer ya setelah huruf jer pasti majrur ini majrurun biharfil jari majrur dengan huruf jer susunan yang terdiri dari uruf jer dan isi majrur setelahnya namanya jar majrur ini termasuk golongan si buhul jumlah tadi shabian biljumlah Hai nih kumpulan ini ya Hai ini kita sebut jar ini huruf jer ya jar majrur atau nama kalimatnya shibuhul Hai jumlah mirip jumlah filbaiti itu bukan kalimat lengkap Hai seperti keterangan saja maka tadi khobarnya yang ini tadi simul jumlah yang ini berupa jumlah Hai dua contoh yang ini berupa jumlah Hai nah khobar yang ini namanya goyirmufrod Hai ini namanya goyirmufrod Hai goyirmufrod itu ada yang berupa jumlah hai 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 ada yang berupa shibul jumlah Hai nanti jumlah ada dua macam jumlah ismiya dan jumlah filia shibul jumlah juga ada dua macam Hai halaman berikutnya di bawahnya lagi asabu rotu amamal awladi saburo apa bapan tulis amama di depan alaulat anak-anak asa mana muptadanya asaburo amamal awladi khobar amal-amal awladi sama juga termasuk shibul jumlah juga mirip jumlah mirip jumlah mirip jumlah asabu rotu asabu rotu amamal awladi amamal awladi ini di depannya bapan tulis asabu rotu asabu rotu asabu rotu asabu rotu amamal awladi khobar 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 nya ini berupa shibul jumlah jumlah sudah catat dulu Allahu'alam biswab nanti satu lagi sesi sebelum maghrib masih ada alaman 41 nah itulah video-video darusulihin TV dukung darusulihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari shifung bah permintaan wah bah 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 selamat menikmati selamat menikmati